Nah ini menurut sejarah ini batu nopo kan? Ini batu nopo loh mas, batu berkepala harimau Terletak di kaki gunung suci dusun Pagerukir, desa Pagerukir, kecamatan Sampung, Ponorogo Terdapat batu besar berusia lebih dari seribu tahun Situs yang bernilai sejarah tersebut diakini sebagai tempat penggemblingan air langga Oleh empu berada setelah terjadinya paralaya Yaitu penyerangan koalisi kerajaan Sriwijaya Wengker dan Wurawuri terhadap kerajaan Medang yang terjadi tahun 1016 Masehi Selain batu besar bertuliskan huruf Jawa kuno Juga terdapat tumpukan batu seperti pepunden berundak ke atas bukit Di antara tumpukan batu tersebut terpahat tulisan dengan huruf Jawa kuno Penemuan batu purbakala tersebut Berawal saat masyarakat sekitar sedang melakukan pembersihan rutin Dan mengetahui adanya dua batu berupa pahatan-pahatan Berbentuk tulisan palawi atau Jawa kuno Yang sampai saat ini belum diketahui arti dari tulisan tersebut Saya kereka enggak bisa masuk ya , itu untuk diagon mobil Ice Apa itu antara itu benang-benang padaúc itu gua umbul-lumbul Akhirnya itu kan dulu enggak kelihatan itu kan dulu dipakar pakai apa itu istilah orang Jawa kerapyak pakai setelah dipersihkan dikali-kali ada pertemuan seperti itu ada ini menurut sejarah ini batu apa kan? ini batu apa mas? batu berkepala harimau bukan kelihatan kayak kepala harimau katanya sih peninggalan peti lansan Erlangga sebenarnya saya juga enggak tahu memang dari dulu ini batu udah ada ini peninggalannya Erlangga peti lansan Erlangga katanya ya mungkin-mungkin saja seperti itu mas kalau persisnya seperti apa juga enggak tahu kalau saya emang orang awam karena merasa ikut memiliki kepala desa dan masyarakat setempat berusaha mencari keberadaan tersebut dengan terus melakukan pembersihan dan pembongkaran tanah serta perawatan berupa pemberian pagar pembatas dan pemberian atap untuk menjaga keaslian dan keamanan lokasi dan benda purbakala tersebut selain itu di sebelah barat batu purbakala tersebut juga terdapat sumber mata air atau sendang yang dipergunakan untuk air bersih dan irigasi pertanian selamat menikmati tersebut selamat menikmati tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati